Intro Halo selamat malam, kamu menyusikan lensa Indonesia Update, saya Retno Ayu. Padai salju ekstrim yang melanda Amerika Serikat kembali mendelan korban jiwa. Sedikitnya 34 orang dilaporkan tewas akibat terjangan pada musim dingin ini. Badai salju ekstrim melanda hampir seluruh bagian negara Amerika Serikat. Terjangan badai menewaskan sedikitnya 34 orang. Angka ini diperkirakan masih akan bertambah karena masih banyak keluarga yang terjebak di rumah mereka. Badan Cuaca Nasional menyebut sekitar 60 persen populasi Amerika Serikat menghadapi peringatan cuaca musim dingin dengan suhu drastis di bawah normal. Badai salju membuat aliran listrik di sejumlah wilayah terputus. Lebih dari 1,7 juta penduduk harus beraktifitas tanpa listrik. Tumpukan salju juga menutupi jalan dan sejumlah fasilitas umum. Di wilayah Buffalo, sejumlah kendaraan darurat seperti truk pemadam tak bisa bergerak karena terjebak dalam tumpukan salju. Hujan salju lebar disertai angin kencang membuat jalanan menjadi licin dan mengaburkan jarak pandang. Kondisi ini kerap kali memicu terjadinya kecelakaan. Badai salju juga mengganggu aktivitas penerbangan. Lebih dari 1.800 penerbangan di seluruh bandara Amerika Serikat terpaksa dibatalkan. Demikian lensa Indonesia Update kali ini. Kami kembali mengajak kamu untuk selalu menerapkan protokol kesehatan. Caranya gunakan masker dengan bedar, selalu menjaga jarak dan pastinya jangan lupa cuci tangan dengan sabun di air mengalir. Saya Retmo Ayu, sampai jumpa.